Patung Harimau Koramil Jawa Barat yang Medadak Viral Ini dia patung harimau koramil yang medadak viral di dunia maya. Citra seekor harimau yang gagah berubah karena patung harimau tersenyum ini. Harimau senyum ini sudah menjaga koramil cisew di Jawa Barat selama 6 tahun. Sayangnya, patung harimau tersenyum ini sudah direbohkan oleh anggota koramil setelah beberapa minggu ditertawakan netizen di media sosial. Tapi sebenarnya banyak patung harimau lain yang tidak kalah anehnya. Nah, harimau yang mirip anjing pitbull di koramil cimahi Jawa Barat. Ini harimaunya sudah tua, jangan diganggu ya. Kalau yang ini lumayan. Kasihan harimaunya kurus. Maunya sih bikin harimau putih. Macan putih sih, tapi lehernya panjang. Harimau putih lagi. Sepertinya harimaunya lagi main di taman. Cara duduk patung harimaunya lucu banget. Nah, kalau patung harimau di koramil Bandung ini, lumayan mirip lah. Peranakan harimau singa dan kucing. Hmm, apa ya? Tapi, transformasi patung harimau koramil baru ini mengejutkan. Jangan kaget ya. Patung harimau koramil juga termasuk karya seni. Yuk, lihat kompilasi karya seni viral lainnya. Patung selfie Texas adalah sesuatu yang kontroversial sekaligus keren. Pada hari dan zamannya smartphone ini, sebuah patung yang menggambarkan dua remaja tengah berselfie, mungkin instalasi paling relevan untuk generasi ini. Beberapa orang sangat senang untuk berpose dengan patung. Dan pada dasarnya, merayakan selfie dengan menaruhnya ke sosial media. Mungkin alien dan arkeolog dari masa depan akan berpikir bahwa inilah image kita di zaman ini. Tukang selfie. Meskipun ya, ada benarnya juga sih. Seperti yang diharapkan, tidak semua orang senang. Menyebutnya sebuah monumen narsisme dan membuang-buang uang. Instalasi di alun-alun kota ini adalah rupanya bagian dari 10 koleksi yang menggambarkan kegiatan umum di plaza dan taman. Namun sebetulnya, hal ini bukanlah sesuatu yang baru. Turki, Taiwan, dan mungkin seluruh dunia juga ikut dalam tren ini. Pemeran pengganti telanjang dalam video famous Anda suka atau benci dia? Tapi Kenya West adalah salah satu selebriti yang tahu bagaimana untuk cari perhatian. Kontroversi terbarunya adalah sebuah video musik yang menampilkan replika lilin telanjang dari orang-orang terkenal. Seharusnya merupakan sebuah komentar tentang ketenaran. Video telah berhasil membuat panas artis-artis ternama, sementara membuat dia sendiri jadi lebih terkenal. Taylor Swift mencela lagu selama sambutan Grammy, dan Gau Palena Dunham mengomel di Facebook. George Bush bermasalah dengan video, tetapi hanya karena ia tampak lebih baik dalam kehidupan nyata, atau itu yang ia klaim. Ray J, pasangan video seks Kim K juga jadi sasaran dan manajer membuat ancaman serius. Kenya mungkin bangga dengan dirinya sendiri untuk membuat situasi panas. Fans berpikir Kenya mengkritik sistem yang mengeksploitasi selebriti. Tapi pastilah dia tahu bagaimana cara mengambil keuntungan dari sistem itu. Bravo Kenya! Hashtag Makan Mayit Proyek Seni Mendapat Kecaman Dari Publik Hashtag Makan Mayit adalah proyek seni milik Natasha Gabriela Tontey, yang mengangkat tema kanibalisme dikecam oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perhendungan Anak. Pameran Hashtag Makan Mayit ini diadakan pada tanggal 25 Februari 2017 lalu di sebuah restoran di Kemang, Jakarta Selatan, dengan harga tiket masuk sebesar 500 ribu rupiah. Ya, untuk menikmati Makan Malam Mayit ini, Anda hanya perlu membayar 500 ribu rupiah. Natasha dinilai telah melewati batas dalam mengekspresikan keseniannya yang merusak norma sosial. Proyek seni ini menyajikan makan malam yang menyerupai tubuh dan otak bayi. Ada pula sajian yang berbentuk janin bayi berwarna merah yang terbuat dari puding. Beberapa hidangan lain juga disajikan di dalam tubuh boneka bayi. Proyek ini ingin mengajak audiens untuk merasakan sensasi makan bayi. Dalam sebuah wawancara, Natasha mengatakan bahwa karyanya ini merupakan salah satu bagian dari eksperimen sosial. Ia ingin melihat bagaimana reaksi publik menanggapi persoalan tentang kanibalisme. Tidak sedikit netizen yang mengkritik dan menuduh Natasha sebagai seorang psikopat. Menurutnya, hakikat psikopat dan kanibal ada dalam setiap pribadi manusia. Sebuah karya seni memang bisa menjadi sarana bagi seniman untuk mengkritik isu sosial. Tapi, tampaknya karya Natasha Gabriela Tonte ini tidak cukup kuat konteksnya. Jadi, tidak heran jika banyak publik yang mengecam. Ekspresi dalam berkesenian itu wajar dilakukan oleh seorang seniman. Tapi, tetap diperlukan konteks yang beralasan di dalamnya. Bagaimana menurut Anda? Sebuah museum yang menampilkan lebih dari 300 patung dibuka untuk umum minggu ini, 14 meter di bawah laut. Museum Underwater Museo Atlantico ini terletak di lepas pantai selatan Lanzarote di Pulau Kaneri, Spanyol. Situs 2.500 meter persegi ini lebih baik dieksplorasi dengan scuba diving. Tapi, jika Anda tidak ingin menggunakan baju selam dan tangki oksigen, maka Anda juga dapat melihatnya melalui perahu dengan lantai kaca. Patung-patung permanen adalah karya seniman Inggris Jason Tyler. Semua patung-patung yang telah dibuat dengan beton dengan pH netral dan tanpa logam korosif. Sehingga karya seni tidak akan merusak ekosistem laut dan akan mendorong kehidupan biota laut di sekelilingnya, yang merupakan cagar biosfer dunia UNESCO. Beberapa karyanya membawa pesan politik tentang perpecahan yang terjadi di masyarakat. Seperti bagian ini yang menggambarkan para migran yang melintasi laut Mediterania. Seniman mengatakan bahwa patung tersebut adalah sebuah penghormatan kepada para migran yang berhasil dan juga untuk mereka yang impian dan harapannya tetap berada di dasar laut. Taylor mengatakan dia berharap museum bisa menumbuhkan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan laut dan seberapa banyak kita bergantung padanya. Pameran bahwa air pertama diselenggarakan di Grenada, Karibia, lebih dari satu dekade yang lalu. Pada tahun 2009, Taylor melanjutkannya dengan instalasi di Cancan Underwater Museum of Art di Meksiko. Pada tahun 2014, 60 ton patung yang dibuat oleh Taylor menjadi yang terbesar yang pernah dipasang di bawah air ketika ia memulainya di Nassau, Bahama. Taylor menghabiskan dua tahun tinggal di Lanzarote, menciptakan karya-karya seni museum dan mulai menjatuhkan patung ke dasar laut sekitar setahun yang lalu. Hmm, jadi penasaran, apakah ikan menyukai seni? Terima kasih telah menonton!